Seorang pemuda tewas dianiaya orang tak dikenal. Sebelum meninggal, korban pun ditemukan tergeletak di pinggir jalan dekat rel kereta api dengan kondisi kritis, luka parah dan dibawa ke puskesmas Kroya, namun akhirnya nyawanya tak tertolong. Seorang pemuda ditemukan tergeletak tak sadarkan diri di pinggir rel kereta api di desa Bacinkulon, Kecamatan Kroya. Pria yang hanya mengendakan celana pendek dengan kondisi bersimbah darah. Diduga menjadi korban pengeroyokan sekelompok pemuda. Ciri-ciri pemuda tersebut dengan tinggi badan sekitar 160 cm, rambut pendek di jet warna oren, tidak mengenakan pakaian dan hanya celana pendek warna hijau loreng. Terdapat tato di jari tangan kiri, pertuliskan Fajar. Korban selanjutnya dievakuasi dan dibawa ke puskesmas Kroya 1 dan mendapatkan perawatan medis di UKD. Namun akhirnya meninggal dunia pada pukul 11.15 waktu Indonesia Barat. Awalnya pria tersebut ditemukan tanpa ada identitas sehingga sempat kesulitan untuk menghubungi pihak keluarganya. Namun demikian ada pihak keluarga yang datang ke puskesmas Kroya 1. Ketahui pemuda tersebut pun berinisial F, warga kesugihan Cilacap. Dari hasil penyelidikan dan keterangan saksi-saksi pemuda tersebut korban pengeroyokan oleh sekelompok pemuda. Dari Cilacap, Marnoto, Banyumas TV melaporkan.